Jajaran Polorespati berhasil melakukan penggebekan pabrik miras sekal rumahan di Dukuhut Logowiru, Desa Tegal Harjo, Kecamatan Terangkil, Oktober lalu. Polisi mengita alat produksi dan minuman keras kemasan siap edar. Sebanyak 750 botol, saat itu polisi juga mengamankan satu orang berinisial GW, yakni ibu dari pemilik produksi miras yang kebetulan tidak di rumah. Setelah dilakukan pengejaran dan pengembangan, pemilik dan pembuat miras berinisial KL berhasil dibukuh polisi. Dalam satu bulan, pabrik miras rumahan tersebut bisa memproduksi 5.000 botol. Untuk satu botolnya, dijual seharga Rp60.000. Tidak hanya dijual di Karisidenan Pati saja, namun juga luar daerah hingga Jawa Timur. Omsetnya diperkirakan dalam satu bulan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kadar miras yang diproduksi KL ini pun lumayan tinggi, sekitar 25%. Pelaku yang pernah mendekam di penjara karena kasus narkoba tergiur keuntungan besar dari produksi miras ini. Setelah keluar dari penjara, KL memalukan produksi miras dan menjual sendiri. Kapolres Pati AKBP Kristian Tobing mengatakan miras yang diproduksi KL sangat membahayakan karena kadar alkoholnya tinggi. Produksi mirasnya juga lumayan besar bahkan dijual hingga luar provinsi. Ada, jadi disitu ada rupa pabrik ya, rupa pabrik minuman keras. Kita cita alat-alatnya, kemudian juga ada barang buktinya ada 2.360 yang kita lakukan penjaraan. Masuk ada beberapa drum yang untuk mengoplos, termasuk juga ada kemasan-kemasan yang sudah terkemas minumannya. Akibat membuat dan mengidarkan miras tersebut, KL dijerat dengan pasal 204 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Kini, KL harus menikam diesel penjara Polres Pati untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.